Tentikus angin, harus totan matang pak menyebabkan hal lain, ketika berjalan-hari, ketika berjalan di antikus, kemudian kalian mer Webberan buat untuk di antikus, terima kasih tidak terlalu berdiri. ingin mengapa di antikus itu, maaf, 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 maaf. maaf, maaf maaf, maaf, maaf. maka saya kemudian tentikus apak. oh, tentikus itu, maaf, maaf. aku senang banyak, cipung gue pak. terima kasih pak. terima kasih pak. Terima kasih banget Pak, aku Pak, aku nuwon Pak. Sebentar, enggak, sekedar penjengan sebelumnya, sebelum dapat ini, pegangannya apa kalau mengerjakan tanah itu? Pegangannya jagung, Pak. Aduh, Pak, tak tanduri jagung, ya tak tanduri kacang. Penyerahan SK Perhutanan Sosial oleh Presiden Republik Indonesia. Bapak-Ibu sekalian, para penerima sertifikat yang saya hormati, selamat pagi, selamat siang. Selamat pagi, selamat siang. Panas? Saya tidak tahu siapa yang memilih lokasinya di sini. Coba dipilih, coba dipilih ada tempat bagus di kabupaten di Pelora. Atau ada di Kota Jepuk. Kok milih di sini? Tempatnya sangat bagus sekali. Pertanyaan saya, yang milih ini siapa? Saya tanya Bu Menteri, Pak Menteri, ini yang milih siapa di sini? Saya tanya Pak Gubernur, itu yang milih rakyat sendiri, Pak. Tempatnya di sini, biar jauh. Jauh enggak apa-apa, tapi becak kayak gini coba. Setelah ini mau ditanam gitu. Ini kita kayak membacak sawah saja. Kados ngeluku gitu. Coba saya pengen ada yang maju. Yang sudah terima sertifikat hutan sosial, tunjuk jari, diangka dulu, nanti saya tunjuk. Sebentar, diangka dulu, diangka dulu. Sebentar, sebentar. Sebentar, 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 sebentar. Ini penyelenggaraan, yang semangat ini. Pun, kok kabeh memang beledokan kabeh kok. Bukan penop-penopok. Ini. Aku senang banget ketemu Pak Pak. Terima kasih Pak. Matur nguan Pak. Terima kasih banget Pak aku Pak. Matur nguan Pak. Tentar, nggih, sekedap. Mereka Pak, mereka Pak. Dikenalkan dulu. Dikenalkan dulu namanya. Ibu, silahkan. Nama saya Mbak Latina, Saking Dinding, Kedung Tuban, Kecamatan Cepuk, Kabupaten Blora. Sintan, Ibu, Sintan. Ibu, Latina. Ibu, Latina, Saking Cepuk. Nggih, pun. Saking Cepuk. Jangan semua nanti disebut desanya, kecapantannya nggak apa lagi. Saking senengnya Pak. Nggih, pun. Ibu. Ibu, Sintan. Ibu, Mbak Latina. Ibu. Latina. Latina. Mbak Latina. Mbak Latina, Saking Cepuk. Nggih. pegangannya jagung Pak ala poh, tak tanduri jagung ya, tak tanduri kacang tanduri jagung, tanduri kacang nah kita harus nanduri di sini kita di sini kita di sini kita lahan kita pegangkan kita harus punya pegangan kita tidak bisa denduri di sini kita lihat ini bagi itu kita harus pakai kita harus berkata di sini Bapak Mantri Bapak Mantri punya pegangan ini apa-apa buatan gada ya sekarang sudah pegang ini tolong disampaikan saya sudah pegang ini mendapatkan dari Pak Presiden Jokowi Maturnuwon terima kasih Niki nge terima kasih banget asal pegangan Niki Maturnuwon Pak Bapak Maturnuwon buatan niku masuk pulau waw Niki penyian sekarang kan pun pegang sertifikat sudah pegang terus pegang pun sekarang mau dibuat apa lah hanya itu kalau dulu tanami jagung sekarang mau tanami apa sama jagung mungkin nonton urusannya kalau Bapak niku Bapak mantri niku pulau nurut kan napa disukani napa niku kayu putih napa sukani napa disukani napa niku apa lah jika namanya singten niku napa kalau supaya Pak kalau supaya supaya yang lemuh niku asal kaliton yang lemuh kaliton kaliton setengah niku tentu Pak oh kalih niku mboten asal Pak antin tikus katah antin tikus ini niku mboten belas mboten madang Pak telah sekatah niku yotroni kedisi antikus niku antin pantun niku kedisi antikus jagung kedisi antikus niku kedisi antikus mulai beri pun ya ampun Pak ampun ampun malih Pak ampun malih nanti pun niku boten asal tikus oh boten asal tikus nge pun saing nge oh nge hun 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 mboten kumpulan nge Pak jika datang berkirian jangan ampun dikenalkan nama namping kalau Pak Yatimin sangking Pak Yatimin sangking sangking sambong belura ageng sambong belura ageng sambong belura Pak Yatimin kalau pontani bubuk duur pimpinan Pak Wondo bubuk duur duur ini berbun maksudnya berbun bubuk duur Pak bubuk duur bubuk duur pertanyaan saya dulunya di yang ditanemi yang sebelumnya itu dengan yang ini sama yang diberikan ini sama dulunya jagung juga Pak jagung ditanem jagung kalinopo tanaman kerasenopo jagung ketela ini kan saya jati Pak itu di bawah jati di bawah jati jati ini kagungannya perhutani perjengan jagungnya kalau dapat jagung terus pas panen perhutani jauh ini Pak masyaknya Pak ini ini banget saya tanya Pak saya tidak untuk pajak untuk pajak pajak ini ngukur apa maksudnya ini maksudnya yang jelas pajak ini nopo nopo ini nopo maksudnya ini ngomongnya pajak pak pajak 200 ribu 200 ribu 200 ribu per nama per tahun per tahun apa per panen per tahun pak per tahun per tahun per tahun berarti rencang-rencang enten ceng bak do panen gian enten ceng bak do panen terus selain jagung tadi ditanemnya apa lagi tanemnya kaya pak singkong kalih pinggir sekali panen dapat berapa berapa uang sekitar bibit 4 kilo 5 kilo dapat sekitar duit ya 3 juta 200 3 juta 200 selama berapa bulan itu 4 bulan pak 4 bulan 4 bulan ini kumpun caro penghasilan tanaman pun pul lombu nih pun pul lombu tapi kadang nih jamur penyakit ini sudah tahu oleh sebab itu ini tari jawab tadi karena kemarin juga saya ke kebumen dulu ke sumatera ke kalimatan selalu keluarnya tadi yang disampaikan pupuk selain mahal selain mahal barang yang orang supaya bapak ibu semuanya tahu ya semuanya supaya agar tahu bahwa kebutuhan pupuk di Indonesia ini harusnya 13 juta ton seluruh tanah air Indonesia 13 juta ton di Indonesia baru bisa berproduksi 3,5 juta ton ya sisa ini ada dari impor 6,3 6,3 juta ton berarti 6,3 juta ton kira-kira 9 juta ton 9,8 juta ton 9,8 juta ton masih kurang berapa 3,2 juta ton problemnya sekarang supaya bapak ibu tahu kita banyak impor bahan maupun pupuk itu dari Rusia dan Ukraina on perso saat ini Ukraina sama Rusia lagi orang perso sedanten kan yang kekurangan pupuk itu bukan hanya Indonesia negara-negara lain yang tidak mempunyai pabrik pupuk apalagi tidak dapat apa-apa sama sekali supaya semuanya tahu oleh sebab itu bulan yang lalu pupuk eskandar muda diajah kita hidupkan lagi kita biayai sudah bisa berproduksi tetapi juga masih sedikit 570 ribu ton 570 ribu ton wakil tapi dengan kebutuhan kita masih belum ada apa-apanya sudah berproduksi 570 ribu ton tapi tetap itu masih jauh dari kebutuhan yang kita inginkan kalau pupuknya tidak cukup yang ingin beli banyak terus berpun hukum pasar harganya pasti naik problemnya di situ lah enggak pupuk bersubsidi juga kurang pupuk yang tidak bersubsidi pun juga masih kurang enggak itu problem kita di situ kita tahu tetapi sekali lagi memang produksinya masih kurang sekarang dilanjutkan lagi jadi ditanemi jagung sama apa lagi jagung aja jagung kadang pinggir pohong itu Pak pohong Pak ketela oh jagung sama ketela iya itu setiap 4 bulan bisa menghasilkan 3 juta ya sekitar dapat 8 kintal gitu loh Pak lagi semuanya 3 juta ya sekitar itulah kurang lebih itu pas bagus-bagusnya kan di bawah tegaan Pak terus setelah pegang ini apa kira-kira pendapat Pak Nyatimin kalau setelah pegang ini Pak pikir saya ini kalau selama jagung tanam jagung berapa meter pingin saya tanamin tanaman tahunan Pak misalnya jambu nangka apokat tapi panennya suai loh ini ini kan buat nunggu kalau nanam jagung ngeri 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 kalau bisa kalau semuanya berani menanami yang jangka panjang itu bagus tapi binggu hariannya kuat ngeri 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 oleh sebab itu saya sarankan kalau berani ngeri ke BRI disitu ada kurtani ada enten penjenengan ini durung meriko boton-boton ada ada banyak hanya gini loh hanya penjenengan penjenengan itu mesti ditanya agunanya apa ya itu penjenengan coba tunjukkan ini berlaku enggak dicoba karena kalau pinjemnya jangan direntenir pinjemnya kalau di BRI ini hubungannya 6% per tahun setahun bukan bukan sebulan coba dicoba dicoba sehingga kalau menanam jangka panjang kita masih bisa berputar kehidupan kita ngoten oke ini ini jaminan Pak coba ditanyakan ke BRI saya nanti akan berbicara dengan BRI eh terima kasih Pak bang ini yang ragu dengan orangnya ragu dengan jaminannya pasti enggak diberikan ngoten saya enggak mau ngomong empuk-empuk enggak mau saya saya ngomong apa adanya kalau sulit ya saya ngomongkan sulit kalau gampang ya saya ngomongkan gampang enggak mau saya ngomong apa adanya yang saya sampaikan termasuk urusan pupuk tadi saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini sekali lagi manfaatkan betul lahan yang telah diberikan kepada Bapak Ibu sekalian untuk kehidupan kita semuanya agar lebih baik saya rasa itu dan untuk Mbak Jintan Mbak Latina Mas Yatimin saya beri sepeda Alhamdulillah sepedanya mana Niko 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 sepedanya Niko Niko supaya tahu sepedanya ini kalau ditukar mobil bisa ini karena di situ karena di sepedanya itu ada tulisannya hadiah Presiden Jokowi yang ngarang Niko Dutu sepedanya Dutu yang ngarang Niko Mang coba Mang ijau mobilnya itu Mbak Teng saya rasa itu terima kasih saya tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Baca doakan yang 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 dialog ini semua yang dialog ini juga terima kasih Terima kasih.